Halo guys, kali ini aku mau bahas Master Record dari Hero Chip, si rupa pemalas di Mobile Legends ini guys Udah lama guys ya, kita gak bahas Master Record, tapi karena ada yang request, kali ini aku coba buat ya Semoga bisa bermanfaat buat kita semua guys Dan sebelum lanjut, silahkan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys Oke, jadi disini Master Record itu belum full ya guys ya, tapi chapter 4 nya udah selesai Jadi ada beberapa pertanyaan juga terkait hal ini Jadi kalian bisa dapet Mastery itu kalau EXP Hero nya ini full sampai 5000 guys ya Tandanya yang disini, disini aku baru 3552 Jadi makanya, tanda Master Record ini belum menyala guys Oke guys, langsung aja kita ke chapter nya ya guys ya Di chapter 1, Chip harus memberikan stun dengan chips mark sebanyak 30 kali Lalu, di chapter 1 ini, Chip harus memakai skill 1 nya ini guys ya Nah, dengan skill 1 nya ini, Chip akan menghantam hovercraft yang ditangkap Kemampanginya ke tanah, menimbulkan damage dan memberikan tanda chip mark pada hero musuh yang terkena serangan Kalian perhatikan ini guys ya Kalian lihat tanda bulat-bulatnya itu Nah, setelah mengeluarkan skill 1 ini Basic attack chip akan menjadi jarak jauh dan juga mengenai semua musuh di sekitar yang terkena tanda chip mark itu tadi Meledakkan tanda tersebut dan memberikan efek stun selama setengah detik Oke, kita lihat perbandingannya ya guys ya Basic attack tanpa chip mark itu ini segini guys Jadi sebelum memakai skill 1 ya guys Jampuannya pendek gitu guys ya Dan kita pakai skill 1 nya Kemudian jampuannya jadi jauh guys Dan kayak memberikan tendangan kepada hero lawan yang terkena chip Jadi untuk menyelesaikan chapter 1 ini guys Kalian harus pakai skill 1 ini Kemudian gunakan basic attack untuk memberikan stun kepada lawan guys Nah, combo skill 1 dan basic attack ini sangat berguna apalagi buat chip sebagai roamer ya guys ya Dan di chapter 1 ini mengajarin kita buat memaksikan penggunaan combo ini Supaya kita jadi lebih efektif menjadi roamernya guys Kita bisa memberikan crowd control atau CC kepada hero lawan Di chapter 2 buat hero berteleportasi menggunakan portal penghubung dari shortcut Selesaikan sebanyak 25 kali Di chapter 2 ini kita harus menggunakan skill ketiga ini guys Skill ini akan membuat shortcut di dekat teman-teman satu team kita Dan untuk skill 3 ini kita hanya bisa gunakan ke hero lawan guys Kalau ke creep ini gak bisa, ke minion juga gak bisa guys ya Jadi ke hero lawan contohnya kayak gini Jadi di dekat hero teman kita itu ada portal Nah, mereka bisa masuk ke portal ini guys Nah, gimana teman-teman apa ada yang belum tahu fungsi dari portal ini Kadang-kadang itu guys, aku pakai chip Udah gunain skill 3 buat ambush hero lawan Tapi gak ada yang dateng guys Nah, kan kesel ya guys ya Nah, kalau udah kayak gitu aku harus chat sih Jelasin fungsi dari portalnya chip ini Nah, dari situ mereka baru padanya Nah, buat nyelesaian chapter 2 ini Kita bisa sambil sering-sering embus hero lawan ya guys ya Supaya teman-teman kita sering-sering pakai portalnya ini Di chapter ketiga kita harus bertarung bersama hero laboratori 1718 Nah, di chapter ketiga ini Chip harus satu tim bersama salah satu hero dari laboratori Dari laboratori 1718 guys Karena di kisah hero-nya ini guys Chip ini merupakan salah satu hero dari laboratori tersebut Yang pernah dipimpin oleh Dr. Becker Yang di kemudian hari jatuh ke tangan ilmuwan jahat Yaitu Dr. Octavianus Nah, hero laboratori ini Antara lain itu Saber, Alpha, dan Angela guys Untuk daftar hero lengkapnya Teman-teman bisa lihat di buku Master Code Teman-teman ya Bisa di klik di tombol tanda tanya disitu guys Chapter 4 Serang hero lawan dalam 10 detik setelah menggunakan White War Selesaikan sebanyak 15 kali guys Di chapter keempat ini Chip harus menggunakan skill keempatnya nih guys Skill ini udah aktif sejak pertandingan dimulai Jika kalian pakai chip Di map ada 4 beacon Atau kita sebut portal permanen gitu aja ya Nah, kita bisa pakai skill 4 Untuk pindah antar portalnya ini guys Nah, dengan skill keempat ini Kita bisa nyamperin teman yang jaraknya itu jauh dari kita dengan cepat Dan sangat berguna buat roamer seperti chip ini Nah, di chapter 4 ini Kita harus pindah portal memakai skill keempat Lalu menyerang hero lawan dalam waktu kurang dari 10 detik ya guys ya Nah, biasanya sih aku pindah portal ini guys ya Kemudian pakai skill 2 Untuk mempercepat gerakannya chip Supaya bisa cepat nyerang hero lawan Jadi skill keempat ini simple aja guys ya Kalian pindah portal Kemudian seorang hero lawan dalam 10 detik Oke guys, mungkin sekian dulu ya Untuk master record dari hero chips ini Kalau ada pertanyaan atau request video apa gitu lah Silahkan tinggalkan di komentar ya guys ya Makasih banget buat yang udah nonton sampai akhir Jika berkenan silahkan bagikan ke teman Kasih like dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye